Berdasarkan gambar di atas, tentukan panjang AC, panjang CF, panjang AE, luas segitiga ADF. Nah, di sini kita bisa lihat nih di soal yang A. Itu merupakan dari segitiga kalau untuk cari A ke C. Berarti ini ada segitiga, kita buat segitiganya dulu. AC adalah sisi miring. Nah, di sini sisi miring dan yang sedut siku-sikunya di B. Nah, kita sudah tahu BC adalah 8. Nah, sedangkan AB itu sejajar dengan DC, bukan? Berarti juga 6 meter, karena ini bentuknya persegi panjang, berarti 6 meter. Berarti kita bisa memasukkan rumusnya, menggunakan sistem kita gores teoremanya. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga menjadi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, kemudian ditambahkan menjadi 10. Tab selanjutnya, sekarang kita mencari CF. CF itu juga merupakan dari segitiga. Kita bisa lihat di sini segitiga. F, C, D. Nah, ini kita cari CF. Terus dari ketahui ini 6. Nah, sedangkan DF sendiri adalah bagian dari segitiga ini. A, D, C. Nah, oke, sekarang kita cari DF-nya dulu nih. Kalau soal ini kita bisa mencari nilai DF dengan luas segitiga. Kita lihat di sini segitiganya adalah memiliki sisi tegak lurus, tinggi yang tegak lurus. Kalau soal begini, kita bisa menggunakan rumus setengah AD kali DC. Setengah AD-nya ini, di sisi miring ini, di kali ini, yang disama dengankan dengan setengah sisi yang di sini, yang di bawah ini, sisi panjang ini dengan tinggi. Berarti AC, tingginya itu sendiri adalah DF. Terus berarti sama dengan setengah AD kali DC. Maka bisa menjadi, nah, 48 kita dapatnya hasilnya DF. DF itu 48, 4,8. Maka sekarang kita hitung dengan sistem, kita guras nih. Ini untuk cari FC. Ini akan menjadi seperti ini. Nah, hasilnya 3,6. Oke, sekarang selanjutnya. Yang C, panjang AE, panjang A ke E. Nah, kita bisa lihat nih, AE itu sama dengan CF, bukan? Sama dengan CF, bukan? CF atau FC lah. Ini sama kan panjangnya? Nah, berarti ya sudah, kita sudah tahu ini hasilnya. Berapa? 3,6 AE. Oke, sekarang lanjut yang D. Luas segitiga ADF. Segitiga ADF. Oke, kita buat ini segitiga. A. Nah, ini adalah segitiga ADF. Oke, selanjutnya kita cari luasnya. Luasnya adalah, luas segitiga itu rumusnya setengah alas. Dikali tinggi. Nah, alasnya adalah sendiri AD. Nah, dikali tingginya FD. Nah, berarti setengah. Nah, AD sendiri itu merupakan dari 10. Karena AC itu kan dari AC dikurangi CF. Berarti 10 dikurangi CF. CF-nya kita sudah tahu bahwa 3,6. Nah, begini. FD-nya 4,8. Maka hasilnya menjadi 15,36 di luasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.